Merahnya geng motor di jalanan kota Pekalongan sudah membuat resah masyarakat, terlebih dengan aksinya yang terbilang nekat yang terkadang juga membawa senjata tajam. Hal ini menjadi berhatian jajaran Polres Pekalongan Kota, yang akan merindak tegas para pelaku kejahatan, terutama geng motor anak-anak remaja yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Wahyur Hadi, meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya gerombolan-gerombolan tersebut, agar segera melaporkan kepada kepolisian terdekat. Dari Polres Pekalongan Kota sendiri, sudah menyebar berbagai nomor para Kapolsek terdekat melalui program lapor Kapolsek. Pengaruh dari obat tidak ada, tapi yang banyak adalah pengaruh dari mirah. Untuk itu juga, saya sudah tegankan kepada tekan-rekan kasat, tolong untuk biarkan kembali penertiban berkait dengan peredaran mirah di wilayah kita. Nanti kalau memang sudah hasilnya cukup, cukup banyak, nanti akan kita rilis. Wahyu juga menegaskan tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan yang mengganggu kondisivitas kota Pekalongan. Apabila tertangkap, akan melakukan proses hukum yang berlaku. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!